Nama Tuhan yang menjadikan panggilanmu, Tuhan bersamamu, marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pengkola penghibur dan penyelamat bagi manusia yang rakut jiwa raganya. Di dalam kitab suci kami menjumpai dikau yang berjalan menempuh kota-kota dan desa-desa untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Engkau menorong semua orang yang menderita jasman, tetapi Engkau menyembuhkan juga jiwa manusia yang menderita, kena dosa, atau merasa lapar akan cintamu. Kami mohon, sudilah memberkati dan menyentikan rumah ini bagi saudara-saudari yang memulihkan kesehatannya di sini, serta bagi semua yang menjalankan tugas pelayanan kemanusiaan di sini. Semoga cintamu senantiasa merupakan jiwa dan hukum bagi karya luhur yakni, melayani para penderita di mana saja. Hendaknya kehadiranmu membuat tapah hati mereka, dan sekiranya sesuai dengan kendakmu yang suci, bebaskanlah mereka dari segala penyakit, anugerahkanlah mereka. Semoga cintamu senantiasa merupakan jalan dan jembatan. Sehingga dalam pelaksanaan nol, waktu tambahan berikat 50 hari, tambah lagi 25 hari. Sehingga tambahan 75 hari. Nah, dalam ketentuan, kalau tambahan waktu, itu pasti bayar dendam. Jadi, kita merupakan satu sama lain. Bagaimana sekalian, ini fasilitas kedua, ya, fasilitas kedua masih ada tiga tahap. Kita tentu inginkan, ya, apalagi di situasi pandemi COVID-19, fasilitas, fasilitas kesehatan, itu menjadi utama. Nah, sebuah situasi saat ini, kita beri fasilitas aman. ini juga tentu dilakukan harus cukup. Kita akan satu-satunya, puskesmas, puskesmas. Nah, kita merupakan tentunya setelah mesin kali ini, akan berupaya, ya, sekuat kekuatnya, untuk, untuk mengusulkan, ya, untuk mempercepat pembangunan di fase yang ketiga, empat, dan lima. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.